Dahulu kalah di Padang, Sumatera Barat, tempatnya di perkampungan pantai air manis, ada seorang janda yang bernama Manderubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malinku. Malin sangat disayangi ibunya karena sejak kecil Malin sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Malin pun sekarang telah tumbuh dewasa. Ia merasa mengubah ke depan ekonomi keluarganya. Suatu hari Rasit yang malin mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang sandar di pantai air manis. Dan ia ingin mengajak Malin untuk ikut merantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Rasit kira pasit. Ada kapal baik bagi ini. Ada baik bagi ini. Kapal 2. Aku melihat kapal besar yang sedang sandar di pantai air manis. Siapa tahu aku bisa merantau di lewat kapal itu. Maukah kamu mau merantau dengan kamu? Wah, kebetulan kalau aku bisa mencari urat miskin. Aku mau merubah nasib. Ya, aku mau sekali. Bagaimana besok pagi? Baiklah, lebih cepat lebih baik. Tetapi aku harus intai izin kepada ibuku dulu. Baik besok pagi. Kamu sudah minta jam 9. Jam 9. Ya, terima kasih sobat. Malam harinya maling segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang kerja. Ibu, aku mau merubah nasib kita. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Pagi aku diberitahu rasit. Ada kapal yang sandar di pantai desa kita. Jadi, kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Sudah kau pikir masa-masa keinginan kamu ini, nak? Saya juga tidak tega. Meninggalkan kamu. Baiklah, nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergi, nak. Tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Bulanglah. Apa tanda-tanda? Bulanglah jika kau ingin sudah mencapai apa yang kamu inginkan. Kapan kau akan berangkat, nak? Besok pagi jam 9. Ya, bu doakan mari agar selama sampai tujuan. Malam harinya, keesokan harinya main diserta ibunya dan rasit pergi menuju ke pantai desa mereka, tempatin kapal itu bersandar. Kita mau kerja apa? Tidak tahu, malam. Aku juga sedang pikir. Apakah kalian benar mencari pekerjaan? Benar, Tuhan. Bulang sekali. Aku sedang mencari dua pekerjaan. Apakah kalian mau kerja di tempatmu? Aku mau, Tuhan. Takkan kami, aku bekerja. Tidak bisa mulai bekerjaan. Besok pagi di rumah saya. Hari dengan ikutku. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. BK jalan diawasi terus oleh saudagar. Ternyata maling lebih gila dan rajin dibandingkan rasit. Dan saudagar pun mengenai dari hal itu. Dan kemudian anak saudagar yang bernama putri datang dan melihat karyawan barunya. Ayahnya ternyata maling juga kagum dengan ketampanan man dan kerajinan. Hingga putri ada pun jatuh cinta pada pandangan Pertan. Ada siapa? Ya. Baru itu. Yang mana? Yang lagi. Yang itu. Oh maling. Emang kenapa? Tidak lihat. Tidak lihat. Yang satu. Oh ya sudah. Baik ya. Kemudian maling dan putri pun menikah. Saya nikahkan dan saya kahwinkan. Udin bin Malin bin Udin dengan putri bin Rakyibah. Dengan seferangkat sholat. Bagaimana para saksi? Sa. 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 Hai rasit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu rasit datang. Apa kemarin sekarang di Jermaga? Ya. Iya. Seron. Sekarang kita ke sana bu. Ini baju kos. Jemputin. Bu rasit datang. Udin. Ya. Ibu. Aku ini ibumu. Kamu bukan ibuku. Apakah kau gila? Aku tidak punya ibu tua bangka seperti kamu nangis. Aku ibumu. ya Tuhan apa yang terjadi kepada putraku Mali kenapa ia berubah setelah sekian lama jika memang memang ia bukan anakku maka maafkan dia tapi dia adalah putraku kandungku tiba-tiba angin biar tiup kencang dan malimpun menjadi batu dan malimpun menjadi batu